Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Bin Likmatillah Wala haula, wala kuata illa bila Amma ba'du Sahabat-sahabatku jumpa lagi di channel Pandawa TV Yang mengupas seputar pertanian Dan semoga sahabat-sahabatku dimana saja berada Saat ini selalu dimudahkan dalam mencari rezeki Dan tentunya rezeki yang halal serta berkah Dan juga semoga diberikan kesehatan oleh Allah SWT Baiklah saya sekarang ada di lahan Tanaman bawang jenis bauci Eh maaf Ya untuk kali ini Saya ada di Lahan tanaman Bawang merah jenis Thailand Ini sudah berusia 5 hari Setelah tanam Jumat, Sabtu, Akas, dan selesai ya 5 hari Nah sudah Nampak seperti ini Ini sudah mulai tumbuh Dan ini kemarin untuk bibitnya Ini menyimpan sendiri Dari hasil panennya disimpan Paling tidak harus Berusia 3 bulan Itu minimal Sehingga nanti pertumbuhannya akan Lebih bagus Dan kali ini Dilakukan penyiraman Seperti ini Dengan menggunakan Selang Karena Ini Sudah lama sekali Tidak turun hujan Akhirnya Untuk mempercepat Pertumbuhannya Agar bisa tumbuh Serentak Dilakukan penyiraman Seperti ini Ikuti terus Channel Mada TV Nanti akan Insya Allah akan saya Update Secara penanaman Bawang merah Penistelan ini Nanti ikuti Nanti Bagaimana Perkembangan Tanaman Bawang Di musim Kemarau Seperti ini Nanti Sini jarang sekali hujan Kalau seperti saat ini Mendung Suasananya Mendung Namun Belum Hanya Kerimis 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 Saja Nah Untuk Perawatan Bawang Ini yang Perlu Dibiar Nanti Tidak Tumbuh Rumput Ini Lebih baik Sebelum Penanaman Sebelum penanaman Dilakukan Penyebraian Sehingga Gulma-gulma itu Tidak Tumbuh Jadi Bisa Menggunakan Gul Atau Jenis yang Lainnya Itu nanti Jika Dispray Dengan Obat Tersebut Maka Insya Allah Mampak Panen Tidak Akan Tumbuh Rumputnya Begitulah Sebelum Dihadakan Penanaman Kemudian Nanti Di usia Antara 10 Sampai 15 Hari Baru Dilakukan Pemupukan Pertama Kali Nanti Ikuti Terus Nanti Di usia Berapa Ini Karena Bukan Milik Saya Karena Ini Milik Nanti Pemupukannya Pakai Apa Dan Insek Dan Funginya Dan Untuk Mempercepat Pertumbuhannya Pakai Apa Saja Nanti Ikuti Saja Biar Nanti Tidak Gagal Paham Dalam Cara Bertanam Bawang Merah Ini Setelah Disiram Ini Habis Dilakukan Penyiraman Kawan Dan Ini Lahan Ada Disamping Tanaman Tanaman Tomat Gubis Dan Cabai Keriting Disampingnya Sehingga Nanti Kita Bisa Update Terus Perkembangan Tanaman Bawang Ini Demikian Mudah-mudahan Apa yang Saya sampaikan Bisa Bermanfaat Dan Menjadikan Inspirasi Bagi Sahabat Sahabat Semuanya Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh